Pemirsa sejumlah PTT lingkup Pemda Timur Tengah Utara yang gagal dalam seleksi, kecewa dan menyampaikan aksi protes kepada kantor Pemda setempat, sayangnya tujuan mereka untuk menemui bupati tidak dijinkan oleh pihak keamanan. Sambil menangis, ibu ini berlutut memohon kepada petugas keamanan agar bisa diizinkan menemui bupati Timur Tengah Utara David Juandi untuk memperjuangkan nasibnya. Mereka merupakan guru yang sudah mengabdi belasan tahun namun gagal dalam seleksi perekrutan pegawai tidak tetap Pemda TTU yang digelar awal tahun 2022 lalu. Selain guru yang gagal seleksi, nasib yang sama juga dialami oleh sejumlah calon PTT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah mengabdi selama belasan tahun namun tidak dipertimbangkan oleh Pemda TTU. Aksi protes ini mereka lakukan sebab diduga ada kejanggalan dalam proses seleksi dibadah ada peserta yang tidak lolos administrasi namun bisa tes akademik dan wawancara. Serta ada peserta yang tidak ikut tes wawancara tetapi lolos dalam seleksi ini. Kami datang hari ini terbanyak banyak aspirasi karena menurut kami, saya sendiri, ada banyak-banyak kendala, kejanggalan-kejanggalan yang kami lihat tidak sesuai dengan proses ini. Salah satunya apa ini? Salah satunya terkait dari hasil pemeriksaan, terus datang lagi ke hasil pemeriksaan, terus lagi ke kawancaraan. Sejumlah organisasi mahasiswa seperti PMKRI dan GMNI di Timur Tengah Utara juga tidak puas dengan proses seleksi yang dilakukan oleh panitia. Mereka mendesak bupati segera mencobot kepala badan kepegawaian dari TTU dan membatalkan hasil seleksi PTT yang dinilai cacat hukum. Dari Timur Tengah Utara, Sepnat Besi, Tim Angus melaporkan.